Intro Model SUV berukuran ringkas, desainnya futuristik, interiornya juga mengagumkan Apalagi kalau bukan SUV dari pabrikan Mitsubishi ini Ini bukan expander jur, berwujud hampir sama Tapi mobil ini berelektrifikasi listrik Waduh, gawat Begini ceritanya jur Setelah beberapa kali hanya muncul sebagai treasure Mitsubishi AirTrak 2022 akhirnya memulai debutnya di Guangzhou Auto Show Ya, dia bernama AirTrak jur Dikutip dari berita portal online Pihak Mitsubishi digadang-gadang akan menggelontorkan dana 11 triliun Untuk mengubah SUV-nya ke full listrik Maka dari itu, kami berminat mengulas pabrikan 3 berlian ini Yang merilis produk SUV listrik terbarunya Yakni Mitsubishi AirTrak 2022 Seperti apa detail mobil ini? Keliatannya sangat ciamik sekali Nah, seperti biasa Sebelum lanjut Diuhui dulu Itunya Dan mari kita mulai Mitsubishi AirTrak 2022 Mobil ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh GAC Mitsubishi di Cina Memang, profil tubuhnya disebut-sebut mirip dengan GAC Ion V Namun ditambahkan bahasa desain global Mitsubishi Seperti Xpander dan Pajero Antara lain melalui dynamic shield device depan Langsung aja jujur Kita masuk lebih detail ke eksterior Memang, tak dipungkiri Dari sisi depan, mobil ini terlihat seperti Xpander dan Pajero Mulai dari lampu depan dan grill Yang hampir menyerupai kedua mobil tersebut Lampu depannya mengadopsi desain split hit-like Dengan model bertumpuk Ya, mirip-mirip Bentuk lampu utama pada new Mitsubishi Xpander Apalagi ada karakter tegas Menggunakan aksen chrome yang menjalar sampai ke bagian bumper Meski begitu, grillnya memakai model tertutup Yang mencirikan jika ini adalah mobil listrik jur Wow Apalagi kalian pantau dari depan Dengan posisi sedikit miring AirTrak sedikit mirip dengan Mitsubishi Xpander Cross Terlebih lagi, di bumper depan juga ditambah underground Namun dengan model kisi-kisi Serta terdapat offer vendor di setiap sisi rodanya jur Mantap! AirTrak diposisikan sebagai SUV Mitsubishi bertubuh kompak Apalagi penggunaan ban dan velg berukuran 19 atau 20 inci Menjadikan tubuh AirTrak ini terlihat kekar Ditambah mempunyai lengkung atap yang cukup landai Membuat kaca depan terlihat lebar Namun jendela samping dimensinya biasa saja Menurut kami Ukuran tubuhnya juga terlihat lebih mungil Dibanding Pak Jero Sport Si AirTrak memiliki dimensi 4,6 meter Dengan lebar 1,9 meter Dan tinggi 1,7 meter Jarak sumber rodanya sendiri mencapai 2,8 meter Nah, ternyata wheelbase Mitsubishi AirTrak malah lebih panjang Dari Pak Jero Sport Rasa-rasanya airtrak akan menyajikan ruang kabin yang sangat lapang Buat para penumpangnya Terlihat Iya, semakin kebelakang desain si AirTrak ini semakin modern Lengkung tubuhnya mulai dari pilar B sampai ke pilar C terus melandai Selanjutnya, bentuk pintu bagasi belakang juga cembung Mirip crossover modern masa kini Pintu belakang ini lantas dipercantik dengan lampu kombinasi T-shape Yang melebar sampai ke arah fender roda belakang Tampilannya sangat futuristik sekali Beralih ke sisi interior Ada yang aneh dari Mitsubishi AirTrak ini jur Iya, terlihat dari eksterior mobil ini nyaris tanpa tombol jur Gantinya semua proses navigasi fitur diletakkan pada tombol lingkar kemudi Mobil ini masih mengingatkan kita pada desain interior New Expander dan New Expander Cross Dashboardnya rata Dengan model setir juga mirip Hanya saja AirTrak pakai kombinasi hitam dan putih Di bagian tengah dashboard ada monitor berukuran besar Sementara di bagian dashboard lainnya tak ditemukan tombol-tombol Termasuk untuk pengaturan AC Semua pengaturan itu terletak pada head unit dan tombol lingkar kemudinya jur Di bagian kosel tengah Tuas transmisi juga digantikan kenop putar Dengan pilihan P, D, dan N Sedangkan joknya terlihat sangat trendy Berkat kombinasi apik antara hitam ke abu-abuan dan putih Gimana? Mantap bukan? Kita masuk ke daya jelajahnya jur Mengusung mobil listrik, Mitsubishi AirTrak 2022 Menggunakan baterai performa tinggi Berkapasitas 70 kWh Yang dikombinasikan motor listrik Dua sistem kelistrikan ini mampu menghasilkan tenaga 135 kWh atau setara 183,5 PS Wow Tidak disebutkan berapa torsi maksimumnya Namun Mitsubishi mengklaim kalau AirTrak mampu melesat hingga jarak 520 km Dalam sekali isi daya baterai Dari posisi full sampai baterai benar-benar habis Wah, keren! Seperti Hyundai Ioniq 5 Ya, jarak tempuh yang amat jauh Menurut GMMC, AirTrak ini hanya butuh waktu 43 menit saja Untuk mengisi baterai dari 30% menuju 80% GMMC juga mengatakan jika mereka memberikan pengisian daya AC hingga 6,6 kWh Dan 11 kWh Nah, ini nih jur Yang ditunggu-tunggu Soal harga GMMC berencana akan menjual mobil listrik ini seharga 469 juta hingga 536 juta rupiah Dengan harga tersebut, tentunya mobil SUV listrik ini akan meramaikan segmen mobil listrik di negeri Ciroi Bambu, jur Apakah akan masuk Indonesia? Kita tunggu saja Nah, itu dia jur Ulasan kami mengenai Mitsubishi AirTrak EV yang telah dirilis di China Kami mengharapkan pihak Mitsubishi bisa membawanya ke Indonesia Ya, ini menurut kami Expander yang diberi teknologi barjur dan full listrik Sekian dulu ulasan dari kami Sampai ketemu di next video Sampai jumpa Bye Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!